Intro Assalamualaikum semuanya Pada abad ke-18 terjadi suatu perang besar antara pasukan Austria melawan pasukan Turki, Kesultanan Usmani yang dikenal dengan nama Austro-Turkish War Austria saat itu masih merupakan negara besar dimana wilayahnya masih mencakup Austria saat ini, Jerman dan Hungaria namun ada peristiwa konyol yang terjadi dalam salah satu pertempuran di wilayah Rumania tepatnya di sebuah kota yang bernama Karansebes yang terjadi pada bulan September 1788 Perang ini cukup konyol karena terjadi ketika orang Austria mendirikan kemah untuk bermalam Beberapa orang tentara kavaleri dari Regu Pengintai kemudian ditugaskan untuk berjaga dan memeriksa pedesaan terdekat untuk mengecek posisi pasukan Turki Bukan pasukan Turki yang mereka temukan melainkan sekelompok kaum Gipsi yang sedang mabuk-mabukan Kaum Gipsi itu menawarkan minuman keras kepada para tentara pengintai itu Mereka pun menerimanya dengan senang hati Dari sinilah awal mula kekacauan terjadi Karena Regu Pengintai tak kunjung ke Bali Beberapa orang tentara infanteri ditugaskan untuk mencari keberadaan regu tersebut Namun mereka sangat terkejut karena regu kavaleri yang ditugaskan untuk mengintai itu malah tertangkap basah sedang mabuk-mabukan Hal ini kemudian memecahkan pertengkaran di antara mereka Pertengkaran itu membuat salah seorang tentara sampai melepaskan tembakan Namun akibatnya fatal Pasukan infanteri lain yang ada di Kemah mendengarkan tembakan itu Mereka mengira bahwa itu adalah isyarat pasukan Turki telah tiba Pasukan yang berada di Kemah lalu mendatangi lokasi tembakan Lalu mulai melepaskan tembakan Sampai akhirnya pertempuran ini menjadi baku tembak yang liar dan tak dapat dikendalikan Pasukan itu berperang habis-habisan di kegelapan malam Pasukan Turki yang datang dua hari kemudian kaget menemukan lebih dari 10.000 tentara Austria sudah dalam keadaan tewas dan terluka Pada awalnya tentara Turki kebingungan siapa yang telah memporak-porandakan pasukan Austria itu Setelah sadar Pasukan Turki kemudian terbingkal-bingkal karena melihat musuh sudah babak belur karena mereka berperang antar sesamanya karena pengaruh minuman beralkohol Mereka tidak perlu mengeluarkan peluru sebutir pun untuk menguasai wilayah yang terletak di Semenanjung Balkan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!